Pada suatu hari, hiduplah seorang pemuda bernama Ucok. Dia adalah seorang buruh kebun, gajinya tidak seberapa. Wah, udah tunggu juga pohon yang gua tanam di sini. Ucok, biar bapak yang lanjutkan, kamu sarapan dulu sana. Oke, Pak. Si Ucok disuruh sarapan sama bapaknya. Pulang ke rumah. Sementara kita pulang ke rumah sarapan, kerjaan si Ucok tadi dilanjutkan oleh bapaknya, bro. Sarapan dulu kita. Si Ucok sarapan apa, bro? Kalau kalian, apa sarapan kalian? Lontong, nasi uduk, nasi goreng, pakai telur dadar, telur mata sapi, mantap. Wah, Ucok, jalan kakik mulu kau. Beli mobil dong. Mana bisa dia beli mobil? Beli beras aja masih ngutang. Benar, kesian. Nasar orang miskin. Dalam hati, kurang nganjar. Dihina miskin, Ucok lah. Ucok pulang dengan memendam amarah. Ya iyalah, coba kalian dihina kayak gitu, bro. Apa nggak emosi kalian? Insya Allah. Sakit kali hati, gue. Dihina miskin mulu kayak tadi. Emangnya siapa yang berani menghina kamu, Ucok? Biasalah, anak-anak orang kaya itu. Palak-alak gue nengoknya. Gue nggak tahan dihina mulu. Mending gue pergi merantau ke Bandung. Sabar, Cok. Emang di Bandung kamu mau kerja apa? Ya kerja apa ya, labang? Yang penting gue mau berangkat sekarang. Ucok merantau ke Bandung naik bus ALS. Wih, dih. Keren-keren bus ALS antar lintas Sumatera. Sementara itu... Sweet, si Ucok kemana ya? Kok bapak nggak lihat dari tadi? Katanya dia mau pergi merantau, pak. Hah? Merantau? Kenapa dia nggak bilang-bilang sama bapak? Si Ucok nggak tahan dihina miskin. Terus dia main pergi gitu aja. Waduh, ada-ada aja tuh, anak. Kamu tahu dia merantau kemana? Dia bilang mau merantau ke Bandung, pak. Kota Bandung. Hmm, ya sudah kalau gitu. Semoga dia sukses di sana. Amin, amin, amin. Amin, pak. Kita doakan semoga si Ucok sukses. Beberapa bulan, kemudian... Ucok telah menjadi sopir angkot di terminal. Wih, keren. Cihuy, penghasilan hari ini lumayan juga. Dari nari angkot. Reman datang. Wih, serahkan duit lu. Duit keamanan, buruan. Eh, iya bang. Iya bang. Ini uangnya. Nah, gitu dong. Mantap. Kusian kali tuh. Aduh, gue yang capek kerja. Dia yang dapat duitnya. Gak bisa dibiarin. Gue harus berani melawan orang itu. Ucok gak terima, bro. Gak bisa gini terus. Masa ini capek kerja pemainan preman itu. Nggak dapat duit. Keesokan harinya... Bro, biasa. Uang keamanan. Cepat bayar. Datang lagi preman. Enak kali muncung gue tuh. Gue yang kerja. Gue pula dapat duit. Melawan, Cucok, bro. Orang ngajar. Lu berani lawan gue? Gue preman sini. Rehman aku sini. Berani gak sama gue? Bodo amat. Betul bawa kita sekarang. Keren, Cucok. Berani melawan dia. Bisa memang dibiarin orang-orang. Kayak gini. Belunjak kan dibiarin. Pasti datang terus nih. Kasihlah sekali. Besok-besok datang lagi dah. Gak mungkin di terus. Kita yang capek kerja dia pula. Yang dapat duitnya. Betul aja kan. Eh lah. Dasar preman lemah. Gitu doang dah teper kau. Cupuh. Kurang ngajar. Gue laporin lu ke teman-teman dan bos gue. Habis lu. Mengadu dia. Laporin sono. Biar kuhajar juga mereka. Ini. Biar kuhajar sekalian mereka itu. Perman itu. Mengadu ke teman-teman dan bosnya. Enggadu dia. Yang biasa gitu. Perman-perman. Manggil anggota lain dia. Woi. Jadi elu yang nonjoki teman kami. Iya. Napa emang. Gak seneng ngelain. Ini. Tunggu juga kalian. Kami disuruh sama bos. Buat bawa elu. Ayo bawa gue ke tempat bos elu. Gue habisin kalian satu-satu. Sini. Takut. Ucok kemudian dibawa ke markas preman. Dibawa Ucok bro. Gimana bro. Bisa gak dia menghadapi lo. Sesampainya di markas para preman. Jadi kau yang namanya Ucok. Pernyata sekali kau menantang kami. Wuh. Bosnya bro. Seram sekali bosnya. Iya kenapa. Lu bosnya. Takut aku. Mau rupai bosnya. Gue bakal kasih luk pelajaran. Biar lu tau siapa kami. Wih. Wala. Banyak cakap. Ayo maju kalian. Tapi Ucok gak takut bro. Galkan para preman. Darah militernya naik ya kan. Takut ya. Darah militernya. Ini sini. Oh. 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 Ini sini. Wah. Berapa nih bro. Berapa lawan satu nih. Tiga. 6 lawan satu mah. Kita ambil dulu bro. Baseball ini bro. Di sini kena. Oh. 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 Wih. Ay. Waduh. Aduh. Darah kita tinggal separuh. Hati-hati Ucok. Kita gak bisa. Meremehkan orang ini juga. Gak bisa juga. Modal naked bro. Kita harus. Betul-betul bisa juga ini. Berkerah. Jangan. Mati konyol ya. Oke sini. Lalu lagi. Sini. Oh. Tinggal. Oh. Tinggal boss ya bro. Oh. Dia pake bisu. Kita pake bisu juga. Sini kok. Sini. Dua kita setelam satu. Sini kok. Sini sini. Sini. Oh. Bidah. Oh. Kena tusuk susuk bro. Oh. 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 Bangkas dia jadi boss. Ayo lo. Ayo. 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 Tolong ampuni kami. Kami rela lakuin apa ya. Tolong ampuni kami. Ampun reman. Oke gue ampuni. Tapi kalian harus jadi anak buah gue. Mana? Dan wajib setor duit keaman ke gue selamanya. Malah si ucok yang gak duit sama orang itu bro. Baiklah. Kami lakukan boss ucok. Kami akan setor duit. Dan jadi anak buah lo. Akhirnya ucok menjadi boss preman di terminal kota Bandung. Si ucok sekarang yang megang terminal kota Bandung. Keren gak ada. Berselang beberapa tahun. Ucok menjadi holang kaya. Oh. Jadi kaya nih sekarang. Dia memiliki rumah yang sangat besar dan mewah. Cok. Cok. Megah sekali. Disertai dengan mobil berharga miliaran. Oh. Miliar. Miliar harga mobil. Hahaha. Sekarang gue jadi holang kaya. Mantap. Btw per gue lapar. Enaknya makan dimana ya. Makan apa enaknya. Pastinya restoran mahal dong. Mana level makan di pinggir jalan. Wih di lantam lantam. Ucok bergegas pergi ke restoran mahal. Gak level lagi deh bro. Makan di pinggir jalan. Lampeng gak ada sekarang ya. Bersambung ke 4.2. Siap. Ini part time bro. Kita lanjut ke 4.2. Dimana si ucok udah sukses lah dah. Dan jadi holang kaya dari Bandung. Siap. Siap. Makan ke 4.2. Ya. Di rumah bapaknya ucok. Ya. Kita sekarang masuk part 2 bro. Udah 3 tahun. Si ucok gak pulang-pulang. Bapak jadi kangen sama dia. Hei. Sampai bapak sakit-sakitan. Dia sekalipun gak pernah pulang. Mana nyana itu. Mungkin dia lagi sibuk pak. Telepon gak diangket. WA gak dibalas. Tapi kalau bapak mau ketemu. Kita susul aja dia ke Bandung. Jumpai dia sana. Bandung itu jauh sweet. Bapak gak ada uang. Gimana lah. Untuk masalah biaya gampang pak. Pakai uang tabunganku aja. Cukup kok. Yang penting. Bapak bisa ketemu sama ucok. Untuk melepas kerinduan. Eh sih. Wah. Makasih ya sweet. Yaudah kalau gitu. Ayo berangkat. Oke pak. Ayo kita menuju Bandung. Untuk menemui si ucok. Mereka berdua. Menyusul ucok. Ke kota Bandung. Nek apa nih. Nek pesawat. Atau nek bus. Atau nek kapal. Tiga hari kemudian. Uh. Tiga hari berarti nek bus nih. Bapak dan sweet. Sudah tiba di Bandung. Wah. Sampai mereka bro. Di kota Bandung. Sweet. Kamu yakin. Kalau si ucok ada di kota ini. Di Bandung. Yakin lah pak. Orang dia sendiri ngomong. Mau merantau ke Bandung. Nggak teh. Ada apa mas. Ada yang bisa dibantu. Gini bang. Kami lagi nyari orang. Kabarnya dari sini. Emang siapa namanya mas. Mungkin kami tahu. Coba sebut kan. Namanya. Ucok Subajo. Orang Medan dia. Ucok Subajo. Apa. Ucok Subajo. Emangnya kalian siapa dia mas. Saya sweet. Abangnya ucok. Baru kenalkan. Namaku sweet. Dan ini bapaknya. Kami berasal dari Medan. Mau jumpa si ucok. Di Bandung. Oke mas. Ntar saya suruh teman. Buat ngantar kalian. Oke bang. Makasih. Thank you. Arigato. Bro. Cepat. Antar mereka. Ke rumah bos ucok. Antar orang ini cepat. Soalnya mereka adalah. Abang. Dan bapaknya bos ucok. Wajib kita hormati ah. Siap. Gue akan antar mereka. Ke rumah bos ucok. Siap siap siap. Suruh orang untuk kemari. Mari pak. Naik taksi yang itu. Biar diantarkannya. Menuju rumah bos ucok. Baik. Terima kasih banyak ya. Baik. Ayo iklan sama kami. Hei. Antarkan mereka. Ke rumah bos ucok. Ayo bro. Kita antarkan. Orang tua ucok ini. Tapi sebelumnya kita lakukan dulu. ALS bro. Kurang kali bro. Naik ini bro. Si ucok ke Bandung nih ALS ya. Si orang tuanya juga nih ALS bro. Tadi sampai 3 hari memang gitu bro. Kalau naik bus dari Sumatera Utara. Sampai ke Bawal Jawa. Rata-ratanya orang yang ketanya itu bro. Mereka sampai biasanya 3 hari 2 malam. Atau 3 hari. Malam 3 hari. Eh gitu-gitulah ya. 3 hari 2 malam lah. Rata-rata-rata yang ketanya. Sampai ke dari Sumatera Utara-Jawa. Ini ALS. Antara Lita Sumatera. Terkota antara promisi. Keren keren keren. Pernah keren bro. Naik bus ALS. Aku pernah. Tapi gak sampai Jawa sih. Ke perbatasan Riau gitu. Ke si Kampa. Si Kampa. Siap-siap-siap. Ayo kita. Menuju ke rumah bos ucok bro. Untuk. Mempertemukan. Antara orang tua ucok yang berasal dari Medan ini. Menuju si ucok yang ada di Bandung. Kalian tengok nih. Platnya ini plat D. Plat nomornya D. Dia karena itu memang plat orang Bandung. Plat nomor Bandung. Nanti memang di Bandung. Gak bongga-bongga bro. Memang asli di Bandung. Tupa Bandung. Ya ya ya. Ayo kita. Angkatkan mereka. Enak kali bro ya. Orang tua si ucok sama si suede ini. Mereka langsung di. Disambut dengan. Hormat. Soalnya. Ya bos ucok dong. Ucok udah yang megang terminal itu lah. Wajib. Ini hormati sama orang itu. Gimana ini bro. Rada jauh juga ya. Tapi gak apa-apa. Kita usahakan untuk tidak telepon. Karena nanti kalian marah kok telepon. Lagian sih. Gak berapa jauh lah ya. Oke gue gak telepon. Siap siap siap. Kita belok sini. Semoga jalannya ada dari sini. Ha iya. Dapet bro. Bentar lagi kita sampai. Di rumahnya. Si ucok. Si ucok yang udah sukses dia. Anak medan. Anak medan. Anak medan. Luau kawal. Luang pergaulan. Gizini duau kawal. Biar camping di kampung sendiri. Tapi banteng di perantauan. Ejek. Anak medan. Anak medan. Oke pak. Ini dia rumahnya. Sudah sampai kita di rumah. Wah besar sekali. Jadi angkusnya berapa nih. Astaksinya nih. Gak usah pak. Gratis. Bapak gratis aja lah. Oh yaudah. Terima kasih banyak ya. Thank you. Thank you. Thank you. Oke pak. Sama-sama. Semoga bertemu dengan si ucok. Dalam itu. Ucok. Apa kabar kamu nak. Sehat. Ucok anakku. Dih. Kalian siapa. So kenal. So akrab. Ini bapak cok. Masa kamu lupa. Orang tua kau. Dan ini sweet abang kamu. Jangan lupa-lupa lah. Sama keluarga. Dengar. Gue gak punya bapak. Ibu. Saudara. Mereka semua udah mati. Kalian ngaku-ngaku. Cok. Ini gue sweet abang lu. Masa lu gak ingat sih. Aduh cok. Udah. Mending kalian pergi. Anak buah. Cepat bawa mereka. Lantem gulis sama keluarga. Kenapa lu jadi kayak gini. Kami ini keluarga lu cok. Astaga lu cok. Ayo. Sebaiknya kalian angkat kaki dari rumah ini. Jangan kalian ganggu bos kami itu. Ucok. Sungguh tega. Mengusir bapak dan abangnya. Uih. Aduh cok. Tak berapa lama kemudian. Uf. Pasti mereka bakalan balik lagi buat mengacau. Gua harus segera menyingkirkan mereka. Udah dilantem gini sih. Kayaknya anak durhaka gini sih. Cepat lu cari orang tua tadi. Kalau udah ketemu. Kasih tau gua. Oke bos. Kami akan. Gua akan suruh anak buah. Buat nyari mereka. Tenang. Terus sini aja. Para anak buah ucok. Menyebar. Untuk mencari. Bapak dan sweet. Mencari orang tua si ucok. Kayaknya. Mau diapakan ya. Pada malam harinya. Di atas situ dah. Mana nyana buah gua. Udah malam gini belum ngasih kabar. Lelet kali kerjanya. Panggilan masuk. Ada panggilan masuk. Bro. Coba aku angkat dulu siang. Kenapa tuh panggilan. Halo. Siapa nih. Halo. 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 Halo bos. Kami udah nemuin mereka. Bapak siapa ngomongin. Ucok. Nanti saya share lokasinya. Saya share log sama bos. Dimana posisi mereka. Bagus. Tunggu gua disana. Udah jumpa bro. Siapa bos. Siapa bos. Kami tunggu bos. Siapa bos. Siapa bos. Pergi ke tempat bapak dan sweet berada. Ayo. Kita kunjungi ini. Bapak si sweet. Coba bro. Sama si sweet. Dengan mobil mewah. Super mewah. Mobil miliaran. Mobil mahal nih bu. Sudah sukses biasa tuh. Miliar tuh murah. Sudah sukses gitu. Dimana tempat ini bro. Kita jumpa langsung. Berhubung ini jauh bro. Sorry ya. Berhubung ini kan aja area yang sangat jauh. Nanti kok aku naik mobil terus. Kalian bosan juga di jalan terus. Maka. Ya langsung aja kita teleport ya. Biar sampai cepat. Sampai tujuan. Langsung kita menuju. Nah kalian jangan ya. Tidak kerjaan lah. Jauh wali. Bosen juga nanti lama-lama di jalan. Aku bener. Kehabisan bahan kobur. Mana nih? Iya. Nah itu dia. Disini mereka. Disini burung. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Tuan-tuan gitu. Dimana mereka? Tuan. Tunjuan. Mana mereka itu? Itu bos. Mereka lagi tiduran disana. Kerja bagus wahai anak buahku. Thank you. Thank you. Terima kasih bos. Terima kasih bos. Selamat-selamat bos. Thank you. Terima kasih. Yaudah. Tunggu apa lagi? Cepat hajar mereka. Tunggu apa lagi? Cepat hajar. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Orang tua sendiri. Astagfirullah. Akhirnya mereka menghajar. Aba dan suih. Tunggu apa lagi? 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 Kenapa kami diperlakukan seperti ini? Ha ha. Rasain kalian. Itulah akibat mengganggu hidup gua. Rasain tuh. Astagfirullah. Cepat hajar. Kenapa kau tega sekali pada kami? Makanya. Jangan pernah lagi kalian nampakkan diri. Ganggu ya. Menyampah ya kalian. Kamu pernah pernah keterlaluan. Bapak akan kutuk kamu. Kutuk kau cok. Kau kutuk jadi apa? Batu. Hah. Kau pikir malin kundang. Ha ha. Desa. Udah tuh abun masih percaya sama doang. Ngapain pula kau kutuk malin kundang jadi batu itu. Ayo semuanya kita cabut. Tinggalkan aja orang tua ini. Nah. Mampu kutuk ya pula. Mimpi kali ya. Ucok dan anak buahnya. Lalu pergi. Tiga sekali kamu. Ucok sungguh teganya. Teganya. Teganya dirimu. Beberapa jam. Kemudian. Aduh. Dan gue kok jadi bersakitan semua gini. Kenapa cucian baru menggigil ya? Ah. Apa yang terjadi? Sakit banget. Ah. Dan ini. Ah. Apa kau? Ah. Ah. Kenapa ini? Kenapa badan gue jadi berat gini? Oh. Menjadi batu. Sucok dan tegak. Betul bro. Itu karena kau sudah durhaka pada orang tuamu sendiri. Dan sekarang terima akibatnya kau akan jadi batu selamanya. Selain itu, seluruh harta kekayaanmu akan hilang. Rasain kamu. Tidak. Jangan. Gue gak mau. Gue gak mau jadi batu. Gue gak mau. Ampun. Tolong. Tolong. Gue menyesal. Sudah durhaka sama bama dan abu gue. Tolong. Jangan dikutok. Menjadi batu. Tolong. Akhirnya. Ucok menjadi batu selamanya. Malah kayak malin kundang gini cerita ya bro. Jadi batu si Ucok terakhir ya. Tama. Nah itulah. Aibat. Terakhir ya. Menyesal orang tua. Misin pias respek. Oke bro. Tamat cerita ya bro. Dimana ujungnya akhirnya si Ucok jadi batu ya. Endingnya. Oke lo bro. Jangan ada gitu ya bro. Video kita kali ini. Video tentang si Ucok bro. Si Ucok merantang ke Bandung. Ujung-ujungnya cerita-cerita yang paling kundang gitu ya. Gimana si Ucok orang durhaka sama orang tua ya. Sama abangnya juga. Jadi batu deh bro. Gitu lah bro. Oke itu jangan. Jangan apa ya. Jangan sok patin juga ya. Jadi orang ini. Biasa ya lah. Yang sewajar-wajarnya ya lah. Ucok selain durhaka. Disaya pula orang tua ya. Disaya. Gitu ya bro. Video diam yang mengandung pesan moral ini bro. Kalau kalian suka. Bisa di like. Subscribe dan komen. Share teman-teman semua video tukang game kali ini. Sampai jumpa bro. Di video-video tukang game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bro. Iya. Wassalam. Iya. Sampai jumpa. Sudah. Sub indo by broth3rmax